Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 66. Bukie menjemput dua potong perak dari meja judi dan sesudah memasukkannya ke dalam saku ia segera berjalan keluar. Para penjudi hanya mengawasi dengan meta membelalak dan tidak seorang pun berani mengubar. Bukie meneruskan perjalanan ke arah barat. Tak lama kemudian, ia menemukan lagi tanda gambar obor. Di waktu maghrib, ia tiba di Hangjiong, sebuah kota besar di Hoppak Utara. Dengan mengikuti tanda obor, ia pergi ke sebuah gedung yang pintu depannya berwarna hitam. Dengan cincin pintu yang berkilat dan bunga-bunga di dalam tembok yang sedang mekar, gedung itu memperlihatkan suasana tenang dan damai. Ia mengetuk-ngetuk pintu dan tak lama kemudian terdengar tindakan kaki yang enteng. Hampir berbareng dengan terendusnya bau harum, pinta dibuka oleh seorang pelayan wanita yang mengenakan baju kulit warna merah. Sudah lama Kongkou Yata datang dan Cie Cie sangat memikiri kau. Katanya sambil tersenyum. Masuklah, Bukie bingung. Bagaimana kau kenal aku? Siapa Cie Ciemu? Tanyanya. Pelayan itu tertawa. Ah, jangan berlagak pailon. Jawabnya. Hayo masuk. Cie Cie sudah menunggu-nunggu. Ia mencekal tangan kanan Bukie dan lalu menariknya. Tak kepala ngerannya Bukie. Sesudah memikir sejenak ia berkata di dalam hatinya. Ah, bisa jadi. Bisa jadi Cie Cie berada di sini. Apa ia sudah menduga bahwa aku akan menyusul dengan mengikuti tanda-tanda obor? Ia memerintahkan pelayan ini untuk menyambut. Hai? Ia tentu sangat menderita. Memikir begitu, ia lantas saja mengikuti. Sesudah melalui sebuah jalanan kecil yang tertutup batu dan melewati sebuah pekarangan, mereka tiba di depan sebuah kamar. Seekor burung kakak tua tiba-tiba berteriak. Kakak yang tercinta datang. Cie Cie kakak yang tercinta datang. Muka Bukie lantas saja berubah merah. Kamar itu sangat indah. Semua kursi teralas bantal sulam dan dengan perapian yang apinya berkobar-kobar, hawa di dalam kamar hangat bagaikan hawa di musim semi. Di atas sebuah meja kecil menyalah iu wangi, di samping tempat hiu terletak sebuah him. Pelayan itu lantas masuk ke dalam dan keluar lagi dengan tangan menyangga nampan yang berisi enam piring kecil bebuahan dan sepoci teh. Ia menuang teh dan mengangsurkan cangkir kepada Bukie. Waktu pemuda itu menyambutnya, si pelayan tiba-tiba menekan pergelangan tangannya dengan perlahan. Alis Bukie berkerut. Bagaimana pelayan ini bisa berlaku kurang ajar? Bukankah tak baik jika dilihat Cie Cie? Katanya di dalam hati. Mana Cialok Oya? Cie Kounio berada di mana? Ia bertanya. Si pelayan tertawa. Perlu apa kau tanyakan Cialok Oya? Jawabnya. Cie Cie akan segera datang. Kau sungguh tak punya perasaan hati. Sesudah berada di sini, kau masih ingat Ciu Kounio, Ong Kounio. Bukie kaget. Jangan ngacau kau. Apa kau kata? Ia menegas. Pelayan itu tertawa pula dan segera berlalu. Tidak lama kemudian ia kembali dengan menuntun seorang wanita muda yang berusia kira-kira 23 atau 24 tahun, kulitnya putih, alisnya kecil bengkok dan di sudut mulutnya terdapat sebuah tahil alat. Ia cukup cantik, hanya sinar matanya genit sekali dan ia menghampiri dengan tindakan gemulai. Alis Bukie berkerut karena ia mengendus wangian yang sangat santer. Wanita itu tertawa manis. Siangkong siapa? Tanyanya. Duduklah. Kedatangan Siangkong memberi muka kepadaku. Seriaya berkata begitu, sebelah tangannya memegang pundak Bukie. Dengan muka kemerah-merahan Bukie mundur setindak. Aku si Tio. Jawabnya. Apakah seorang tua Si Chia dan seorang gadis Si Chiu berada di sini? Di sini lihi yang ih. Sahut wanita itu. Kalau Siangkong mau cari Chiu Sian-Sian, pergilah ke Pek Tokie. Siangkong agaknya sudah linglung dan mencari Chiu Sian-Sian di lihi yang ih. Hai, hai, hai. Ia tertawa geli. Bukie mendusin. Ia berada di rumah pelacur. Tanpa mengatakan suatu apa lagi, buru-buru ia mengangkat kaki. Si pelayan memburu dan berteriak-teriak. Siangkong. Siangkong, apa nonaku kalah cantik dari Chiu Sian-Sian? Duduklah sebentaran. Bukie menggoyang-goyangkan tangannya. Ia mengambil sepotong perak dari sakunya, melontarkannya di tanah dan terus kabur dengan berlari-lari. Ia terus lari. Ketika itu matahari sudah menyelam ke barat. Sebab sukar mengikuti tanda-tanda obor di waktu malam, ia mengambil keputusan untuk M beramalam di rumah penginapan. Sesudah makan, ia mengasah otak, memikir segala pengalamannya. Mengapa Gieho pergi ke rumah judi, ke rumah pelacur? Tanyanya di dalam hati. Di dalam hal ini tentu bersembunyi latar belakang yang luar biasa. Karena letih ia teridur. Di tengah malam ia tersadar dan tiba-tiba saja di dalam otaknya berkelebat serupa ingatan. Gieho seorang buta, bagaimana ia bisa meninggalkan tanda-tanda di sepanjang jalan? Tanyanya di dalam hati. Apakah ia dikawani dan dibantu Ciejiak? Apakah musuh yang membantunya untuk mempermainkan aku? Tapi sudahlah. Biarpun mesti masuk ke sarang harimau, aku harus menyelidiki teka-teki ini sampai seterang-terangnya. Pada keesokan paginya, di luar kota Hangjiong, ia kembali menemukan tanda obor yang mengunjuk ke arah barat. Lohor itu ia tiba di Gioion dan tanda obor menuntunya ke sebuah gedung yang besar. Pemilik gedung sedang merayakan pesta pernikahan putrinya. Sebab sudah mendapat pelajaran getir, Bukye tak berani lantas menanyakan hal Ciasun. Ia masuk ke tempat pesta dan memasang metel, tapi tak bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dengan rasa maskul ia meninggalkan gedung itu dan benar saja, di pinggir jalan di sebuah pohon ia menemukan sebuah tanda obor. Demikianlah tanpa memperdulikan apapun jua, ia terus mengikuti tanda-tanda obor. Dari Giyoktian ia pergi ke Semho memiluk ke selatan, terus ke Hiangho. Sampai di situ ia mulai menduga-duga bahwa Kepang menggunakan tipu memancing harimau meninggalkan gunung. Untuk menyingkirkannya ke tempat jauh, supaya mereka bisa leluasa melakukan sesuatu kejahatan. Tapi biarpun menduga begitu, ia tak berani mengikuti terus tanda obor itu. Bagaimana kalau tanda-tanda tersebut benar-benar dibuat oleh ayah angkatnya dan Ciejak yang sedang diubar-ubar musuh. Sesudah menimbang-nimbang, ia mengambil keputusan untuk mengikuti terus. Dari Hianho, ia menguber ke Posya, Toa Pek Chung, Poa Chung. Menikung ke jurusan Tenggara, tiba di Leng Hoa, membiluk ke utara melewati Hang Lem Kepeng Lui Chung dan sesudah bercapai lelah berhari dua ia tiba pula di Lowo Liyong. Ia ternyata sudah membuat sebuah lingkaran besar dari Lowo Liyong kembali di Lowo Liyong. Setibanya di Lowo Liyong, mendadak hatinya tenang. Bagaimana jadinya jika musuh menyesatkan aku ke tempat jauh misalnya ke Kuitang Kuisai Inlem atau Kau Liyong. Baik juga mereka menuntun aku balik ke Lowo Liyong. Memikir begitu, sesudah makan kenyang dua ia membeli jubah panjang warna putih dan membuat gambar obor merah memakai itu. Ia mau menyatroni pusat Kek Pang secara resmi sebagai seorang kau cu dari Bengkau. Sesudah berdandan, ia segera pergi ke gedung si hartawan yang menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Kepang. Pintu depan terkunci. Dengan sekali pukul daun pintu terbang menimpa dua jambangan ikan emas yang lantas saja menjadi hancur. Sesudah dipermainkan beberapa hari dia datang dengan darah mendidih. Ia bertekad untuk mengadu kepandayan dan melampiaskan hawa amarahnya. Begitu pintu terpukul pecah, ia masuk dengan tindakan lebar. Orang-orang Kepang dengarlah. Teriaknya. Lekas suruh Suhwe Liyong keluar untuk menemui aku di pekarangan terdapat belasan murid Kepang dari tingkatan empat dan lima karung. Hancurnya pintu tentu saja mengejutkan mereka. Bukye tak mau membuang-buang waktu. Ia mendorong keras dan bagaikan rumput kering tubuh murid-murid Kepang itu terpental roboh sesudah membentur tembok atau jendela. Bukye maju terus. Sesudah menghancurkan pintu tengah ia mendapat kenyataan bahwa tokoh-tokoh Kepang sedang makan minum di Toatye, dengan Suhwe Liyong duduk menghadap keluar. Para pemimpin Kepang sudah mendengar ribut-ribut dan baru saja memerintahkan salah seorang untuk menyelidiki. Tapi Bukye sudah keburu datang. Dengan sekali menjepret ia cengkeram dada murid Kepang Tujuh Karung yang mau keluar menyelidiki itu dan terus melemparkannya ke arah Suhwe Liyong. Si hartawan pemilik gedung yang duduk di sebelah bawah buru-buru mementang kedua tangannya untuk menangkap tubuh si pengemis yang terbang. Mendatangi tangkapannya tepat, tapi ia terhuyung tujuh-delapan tindak karena tenaga melempar itu hebat luar biasa. Para pengemis terkesiap, murid Tujuh Karung yang dilemparkan itu memiliki ilmu silat yang cukup tinggi sedang si hartawan berkepandaian lebih tinggi lagi. Kalau tokoh-tokoh partai pengemis kaget, Bukye lebih kaget lagi. Tapi dalam kagetnya Bukye tercampur rasa girang, sebab ia lihat bahwa Tujuh 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 dan Song Cheng Su sedang duduk berendeng di meja bundar sebelah kiri. Untuk sejenak ia terpaku dan mengawasi Nona Tujuh dengan mata membelalak. Bukye koko. Teriak Tujuh 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 Tujuh. Ia berdiri, tapi tubuhnya bergoyang-goyang dan lantas roboh. Bukye melompat, membungkuk dan memeluk si Nona. Tiba-tiba punggungnya dipukul dua kali beruntun oleh Song Cheng Su dan oleh seorang pengemis lain. Tapi tidak bergeming sebab sekujur badannya dilindungi Qiyang Sinkang. Sambil mendukung si Nona, ia melompat keluar dari ruangan perjamuan. Mana Giehu? Tanyanya. Aku-aku. Kata Nona Qiyu terputus-putus. Apa Giehu selamat? Jalan darahku ketotok aku tidak bertenaga. Tapi Bukye yang sangat memikiri Qiyasun tidak menghiraukan keterangan si Nona. Bagaimana Giehu? Tanyanya pula. Entahlah, aku tak tahu. Aku ditangkap mereka dan dibawa kemari. Aku tak tahu di mana adanya Giehu. Bukye segera melepaskan Qiyajak di tanah dan mengurut betisnya. Tapi totokan atas diri Qiyajak adalah totokan istimewa dari Kepang dan Bukye tidak berhasil dalam usaha membukanya. Qiyajak masih tetap tidak bisa berdiri. Sementara itu semua tokoh Kepang sudah meninggalkan meja perjamuan dan berdiri di atas undakan batu dari ruangan itu. Sambil merangkap kedua tangannya Suhwe El yang bertanya. Apakah Tuan Kau Chu dari Bengkau? Dalam menghadapi seorang pemimpin dari sebuah partai persilatan yang besar, Bukye tidak berani melanggar kesopanan. Ia pulantas segera merangkap kedua tangannya dan menjawab. Benar. Tanpa diundang aku sudah datang di Chong Tu, pusat kalian. Untuk itu, aku mengaturkan maaf. Nama Tio Kau Chu menggetarkan seluruh Kangau dan sudah lama aku ingin bertemu dengan Tuan. Kata Suhwe El yang. Kini aku mendapat bukti bahwa nama itu bukan nama kosong. Aku datang untuk menemukan ayah angkatku, Kim Moseong. Kata Bukye. Ku harap Pang Chu suka mengeluarkan Gieho itu. Paras muka Suhwe El yang mendadak berubah merah padam. Sesudah tertawa terbahak-bahak, ia berkata. Tio Kau Chu berusia sangat muda, tapi perkataanmu sangat tak pantas. Dengan maksud baik aku mengundang Chia Seong datang kemari untuk menjadi tamu kami selama beberapa hari. Diluar dugaan Chia Seong telah berlalu tanpa pamitan. Bukan saja begitu, dia bahkan membinasakan delapan murid kami. Tio Kau Chu, bagaimana perhitungan ini bisa dibereskannya? Bukye terkejut. Kalau begitu delapan pengemis itu benar-benar dibinasakan Gieho. Pikirnya. Tapi kemana perginya Gieho? Sesudah memikir sejenak, ia berkata. Tapi bagaimana dengan Chiu Kau Nio ini? Apa kedosaannya sehingga kalian menahannya di sini? Suhwe El yang tertawa dan menjawab dengan suara mengejek. Benar juga kata orang, bahwa biarpun berkepandayan tinggi, Tio Bukye adalah iblis yang tak mengenal aturan. Ha, ha, ha. Sebab apa? Sepak terjang Tio Kau Chu sudah merupakan bukti yang nyata. Aku tanya, sebab apa kau mengatakan aku tak tahu aturan? Chiu Kau Nio adalah seorang Chiangbun dari Godwiyepei. Ia adalah pemimpin dari sebuah partai yang lurus bersih. Ada hubungan apakah ia dengan agamamu yang sesat? Sung Cheng Su, Song Heng Tae-e, adalah seorang tokoh terkemuka Butong Pei. Dengan Chiu Kau Nio ia merupakan pasangan yang setimpal. Mereka kebetulan lewat di sini dan kami menjamu mereka. Hal ini sedikit pun tidak ada sangkut pautnya dengan Tio Kau Chu. Sungguh lucu, sungguh menggelikan. Sehabis berkata begitu ia tertawa berkakakan diturut oleh kawan-kawannya. Kalau benar Chiu Kau Nio tamumu mengapa kau totok jalan darahnya sehingga ia tidak bisa berdiri? Tanya Bukye. Suhwe Elyong terguguh. Ia tidak dapat menjawab. Tan Yeo Elyong maju setindak dan berkata. Siapa bilang Chiu Kau Nio tertotok jalan darahnya? Kami baru saja makan minum dengan riang gembira. Semenjak daulu Kei Pang dan Godbi Yee Pei mempunyai hubungan yang sangat terat. Pendiri Godbi Yee Pei adalah Kwe Elyi Hyap, Putri Oe Yee Pang Chu Oe Yee Yong. Yehlu Pang Chu dari partai kami adalah Chie Hu, suami dari kakak perempuan, Kwe Elyi Hyap. Kenyataan ini diketahui oleh seluruh anggota rimba persilatan. Coba kau pikir. Dengan adanya hubungan yang ngerat itu, Kwe bagaimana Kwe melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap seorang Chiang Bunjin dari Godbi Yee Pei? Omongan Tio Kau Chu seperti omongan anak-anak yang bisa ditertawakan oleh segenap orang gagah di kolong langit. Bukye tertawa dingin. Kalau menurut perkataanmu, apakah Chiu Kau Nio telah menotok jalan darahnya sendiri? Tanyanya. Tan Yee Oe Lee yang mengeluarkan suara di hidung. Belum tentu begitu. Jawabnya. Semua orang menyaksikan dengan mati sendiri, bahwa Tio Kau Chu lah yang telah merampasnya secara paksa. Chiu Kau Nio coba memberontak dan Tio Kau Chu segera menotoknya. Tio Kau Chu meskipun benar seorang agak sering sukar mengatasi diri dalam menghadapi seorang wanita cantik, tapi janganlah kau melakukan perbuatan kurang ajar itu di hadapan orang banyak. Tio Kau Chu, kau sungguh tak ingat kedudukanmu yang sangat tinggi. Dalam mengadu lidah, Bukye memang bukan tandingan Tan Yee Oe Lee yang tak dapat ia menangkis serangan si orang syitan. Paras mukanya merah padam dan ia hanya mengawasi lawannya. Beberapa saat kemudian barulah ia bisa membuka mulut. Apa benar-benar kau tidak mau memberitahukan di mana adanya ayah angkatku? Tanyanya dengan suara gemetar. Tio Kau Chu. Kata Tan Yee Oe Lee yang dengan suara tawar. Kong Beng Su Chie Yo Siow dari agamamu dahulu pernah merusak kehormatan Kie Siow dari God Bi Yee Pei. Sebab perbuatan itu, dia dikutuk oleh semua orang di kolong langit. Maka itu aku sekarang ingin menasihati kau, supaya janganlah kau meneladan contoh Yo Siow itu. Dengan setulus hati aku memberi nasihat. Terserah kepada kau, apakah su didengar atau tidak. Bukye tidak meladeni. Ia menengok kepada Chie Jiat. Beritahukan aku kera bagaimana mereka bawa kau sampai di sini? Nona Chiu menjawab dengan terputus-putus. Aku-aku-aku. Mendadak tubuhnya bergemetaran dan roboh pingsan. Orang-orang Kepang lantas saja mencaci maki. Iblis Bengkau bunuh orang. Tio Bukye bunuh Chiang Bun Jin God Bi Yee Pei. Binasakan penjahat cabul Tio Bukye. Dan sebagainya. Tak kepala gusarnya Bukye. Tangkap penjahat harus ditangkap rajanya, pikirnya. Dengan membekuk Suhwe Liyong, aku bisa mengorek rahasia di mana adanya Giyahu. Memikir begitu, ia segera menerjang Pang Cukye Pang itu. Tapi baru mau bergerak, Chiang Pang Liyong Tau dan Chiye Hoa Tiang Eloo sudah menghadang di depannya. Chiang Pang Liyong Tau menyapu dengan tongkatnya, sedang Chiye Hoa Tiang Eloo yang tangan kanannya bersenjata gaotan baja dan tangan kirinya memegang tongkat besi turut. Menyerang dengan pukulan yang membinasakan. Sambil membentak, Bukye menyambut dengan Kian Kun Tai Loie. Terang. Gaotan Chiye Hoa Tiang Eloo menangkis tongkat Chiang Pang Liyong Tau. Semua orang awas. Teriak Chuan Kang Tiang Eloo. Bocah itu memiliki ilmu silataneh. Seriaia berkata begitu, ia mengirim tiga serangan dengan pedangnya. Setiap serangan diajukan ke arah hiat. Besar, di bagian dada dan kempungan. Bagus. Seru Bukye sambil melompat. Hampir berbarang jari tangannya menotok Hoan Tiang Hiat di pahlawan. Bagaikan kilat pedang Chuan Kang membuat lingkaran dan ujung pedang menyambar ujung jari tangan Bukye. Sambutan itu yang dikirim secara indah dan tepat membuktikan kelihayan Chuan Kang Tiang Eloo sehingga Bukye sendiri merasa kagum sekali. Buru dua ia menarik pulang tangannya untuk mengelakkan tusukan pedang itu. Hari itu di kelenteng Biyai Lekut, Bukye pernah menyaksikan pertempuran antara Hiang Beng Ji Loo dan Jago Jago Kepang. Tapi sebab bersembunyi di pohon dan tidak berani menonjolkan kepala, maka itu ia tidak melihat tegas jalannya pertempuran. Sekarang ia harus mengakui bahwa Chuan Kang dan Chie Hoa Tiang Loo adalah tokoh-tokoh persilatan kelas utama, sedang kepandaian Chiang Pang Leong Tau hanya kalah setingkat. Dalam sekejap, ketiga ketua Kek Pang sudah bertanding kurang lebih 20 jurus melawan Bukye. Tiba-tiba Tan Y.O.L. yang berteriak. Kepung dengan Set Kautin, Set Kautin Barisan membunuh anjing. Sambil berteriak-teriak, 21 Jago Kepang yang masing-masing bersenjatakan golok bengkok, lantas saja mengurung Bukye. Teriakan dan kelakuan mereka sangat aneh. Ada yang berteriak. Looya, minta nasi. Ada pula. Tai Tai, mohon belas kasihan. Ada yang menjerit-jerit kesakitan, ada yang memukul dada dan sebagainya. Semula Bukye merasa terkejut, tapi ia lantas saja mengerti bahwa teriakan dan kelakuan itu bertujuan untuk membingungkan pikirannya. Ia mendapat kenyataan, bahwa walaupun kelihatannya kalut, tindakan kaki para pengepung itu sesuai dengan peraturan tertentu. Baru saja Bukye terkepung, sekonyong-konyong Chuan Kang Tiang Loo membentak. Tahan. Sambil melintangkan pedangnya di dada, ia melompat mundur, diikuti oleh Chie Hoa Tiang Loo dan Chiang Pang Leong Tau. Tapi 21 pengemis yang merupakan anggota Set Kau Tin masih terus mempertahankan tin tersebut dengan berlari-lari terputar-putar. Tio Kau Chu. Kata Chuan Kang. Dalam sejumlah besar kami mengepungkan seorang. Pada hakikatnya andai kata kami menang, kemenangan itu bukan kemenangan yang boleh dibanggakan. Tapi di dalam partai kami tidak seorang pun bisa menandingi Tio Kau Chu. Maka itu, dalam usaha menumpas kejahatan, kami tidak bisa lagi mempertahankan kebiasaan rimba persilatan yang penuh kehormatan, yaitu satu melawan satu. Bukye tersenyum. Bagus, bagus. Katanya. Kami semua bersenjata, sedang Tio Kau Chu bertangan kosong. Kata pula Chuan Kang Tiang Loo. Dalam menarik keuntungan, Kie Pang tidak pantas menarik keuntungan terlampau besar. Tio Kau Chu, kau beritahukanlah, senjata apa yang diinginkan olehmu. Kami akan segera menyerahkannya. Mendengar itu, diam-diam Bukye memuji tetua itu yang berbeda wataknya dari manusia semacam Tan Yeo Eliang. Ia tersenyum dan menjawab. Di dalam Kie Pang, tidak ada senjata yang cocok bagiku. Untuk main-main dengan kalian sebenarnya aku tidak memerlukan senjata. Dan andai kata perlu, aku sendiri bisa mengambilnya. Hampir berbareng, tubuhnya berkelebat dan ia sudah melompat keluar dari set Kau Tin. Bagaikan kilat ia menekan pundak Tan Yeo Eliang dan Song Cheng Su, merampas pedang kedua orang itu dan kemudian melompat masuk pula ke dalam set Kau Tin. Kesemuanya itu dilakukan dengan gerakan yang sangat indah dan kecepatan yang sukar dilukiskan. Sebelum para pengemis silang kagetnya, Bukye sudah berkata dengan suara nyaring. Orang Kepang memang biasa mencuri ayam dan menangkap anjing. Nama Set Kau Tin memang tepat sekali. Membunuh anjing memang tak sukar. Tapi kalau ingin menakluki naga atau harimau, barisan ini tak dapat digunakan. Sehabis berkata begitu ia mengibaskan kedua pedang yang dicekalnya sambil mengirim tenaga dalam kebadan pedang. Tak. Kedua senjata itu patah dengan berbareng. Majulah. Bentak Chiang Pangliong Tau sambil menotok dada Bukye dengan tongkatnya. Cie Hoat juga lantas menyerang. Bukye bersyuruh menyaring. Ia mengegos, melompat dan menerjang Kian Kemari dengan menggunakan Kian Kun Tai Lo Ie. Di lain saat sinar putih menyambar-nyambar ke arah tiang di tengah-tengah ruangan itu. Sinar putih itu adalah golok bengkok yang dirampas Bukye dan dilemparkan ke tiang. Dalam sekejap, 21 batang golok sudah menancap di tiang tersebut. Sekonyong-konyong terdengar bentakan Tan Yeo Eliang. Tio Bukye. Apakah kau belum mau berhenti? Bukye menengok dan melihat si orang sitan tengah menuding punggung Cie Jack dengan ujung pedang. Sebab khawatir tunangannya celaka, ia segera menghentikan serangannya. Selama kurang lebih seratus tahun dunia Kang Ou menyebut-nyebut nama Bengkau, Kei Pang dan Xiao Limpei. Katanya dengan suara dingin. Dalam kalangan Pang, Kei Pang dipandang paling tinggi. Dengan melakukan perbuatan yang seperti ini, apakah kalian tidak menodai nama besarnya Angcit Kong Loohiap? Paras muka Coan Kang Tiang Looh berubah merah. Tan Tiang Looh. Teriaknya dengan gusar. Lepaskan Ciu Kau Niu. Hari ini kita harus melakukan jalan suatu pertempuran mati hidup dengan Tio Kau Chu. Di mana kita mau menaruh muka jika seluruh tenaga Kei Pang tak dapat menjatuhkan tokoh Bengkau yang seorang diri, Tan Yeo Eli yang tertawa. Seorang gagah tak mengadu tenaga, tapi mengadu kepintaran. Katanya, Tio Bukie, apakah kau belum mau menyerah? Baiklah. Jawabnya, hari ini aku belajar kenal dengan keangkeran Kei Pang. Ia mundur dua tindak dan mendadak saja ia berjungkir balik ke belakang. Selagi tubuhnya melayang turun ke bawah secara tepat sekali ia jatuh duduk di pundak Suhwee Liyong, dengan tangan kanan menekan batok kepala dan tangan kiri mencengkeram leher pemimpin partai pengemis itu. Itulah salah satu julus dari ilmu Seng Hwee Leng. Bahwa ia sudah berhasil begitu mudah bahkan di luar dugaan Bukiei sendiri. Sebelum berjungkir balik, ia telah menghitung-hitung untuk coba membekuk Suhwee Liyong dengan menggunakan tiga pukulan berantai. Di luar dugaan, dengan sekali jurus ia berhasil. Ia sekarang menunggang Suhwee Liyong seperti kanak-kanak main kuda-kudaan. Melihat pangcu mereka tertawan, para pengemis mengeluarkan seruan tertahan. Bukiei tersenyum, jari tangannya menempel pada Pek Kwee Hiat di batok kepala Suhwee Liyong. Pek Kwee Hiat adalah hiat yang sangat penting. Asal Bukiei mengeluarkan sedikit tenaga, pangcu itu akan binasa tanpa bisa ditolong lagi. Dilain saat ruangan itu berubah sunyi senyap. Bagaikan patung para pengemis mengawasi Bukiei dan pemimpin mereka. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara him dan seruling. Suara itu sayup-sayup dan datang dari atas atap gedung. Didengar dari suaranya, jumlah him dan seruling lebih dari satu. Suara itu sebentar hilang, tapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas sekali. Bukiei kaget dan heran. Tokoh dari mana yang datang mengunjungi keipang teriak Tan Yeo Eliang. Kalau kau iblis bengkau, perlihatkan dirimu. Teriakan si orang sitan disambut dengan tiga kali suara kering. Dari tali him dan hampir berbarengan empat orang wanita muda yang mengenakan baju putih melompat turun dari payon timur dan barat. Kedua tangan setiap wanita itu memeluk sebuah yang him yang ukurannya lebih pendek dan lebih kecil separuh dari cit hyam him, him tujuh tali. Tapi biarpun lebih kecil him itu mempunyai tujuh tali. Begitu hingga di bumi mereka lantas saja berdiri di empat penjuru di ruangan Toa Tiam itu. Sesaat kemudian dari luar pintu masuk empat orang wanita muda yang mengenakan baju hitam dan masing-masing memegang sebatang seruling yang berwarna hitam pula. Seruling itu lebih panjang daripada seruling biasa. Mereka pun lantas berdiri di empat sudut ruangan. Bukie tak punya pengertian cukup dalam ilmu susi yang pahit kuah kedudukan delapan wanita itu mengherankan hatinya. Mereka seolah-olah menduduki kedudukan pahit kuah, tapi bukan pahit kuah yang tulen. Tapi biar bagaimanapun jua, Bukie merasa bahwa kedudukan mereka sesuai dengan peraturan tertentu. Sementara itu, kedelapan wanita itu sudah mulai memperdengarkan sebuah lagu yang luar biasa. Meskipun Bukie tidak mengerti musik, ia bisa merasai bahwa lagu itu bersifat merdu, tenang dan damai. Beberapa saat kemudian dengan iringan lagu itu, masuklah seorang wanita yang mengenakan baju kuning dengan tangan kiri menuntun seorang gadis cilik yang berusia kurang lebih 12 tahun. Wanita yang berusia kira-kira 27 tahun itu sangat cantik, hanya kulit mukanya terlampau putih seolah-olah tak punya darah. Si gadis cilik beroman jelek, hidungnya dongak ke atas, mulutnya lebar memperlihatkan deretan dua gigi yang besar. Ia mengikuti si cantik dengan sebelah tangan memegang tongkat bambu hijau. Begitu mereka masuk, metu semua pengemis rentak ditujukan kepada tongkat bambu itu. Bukie sebenarnya merasa tak enak untuk terus menunggang Suhwe L-Long di hadapan begitu banyak wanita. Tapi ia tidak berani lantas turun sebab pedang Tan Y.O.L. yang masih terus ditudingkan ke punggung Cie J.A.K. Ia heran tak kepalang karena mendapat kenyataan bahwa semua pengemis menumplek seluruh perhatian mereka kepada tongkat bambu itu yang seolah-olah dipandang sebagai barang terpenting dalam dunia ini. Tongkat ini berwarna hijau-biru dan mengkilap luar biasa. Di samping itu Bukie tak melihat keistimewaan apapun jua. Dengan sinar metu yang seperti kilat si baju kuning menyapu seluruh ruangan. Akhirnya ia mengawasi Bukie. Tio Kau Chu. Katanya. Kau bukan kanak-kanak lagi. Mengapa kau masih memperlihatkan lagak bocah nakal? Suaranya menegur tapi nadanya hangat, seperti nada seorang kakak yang bicara dengan adiknya. Muka Bukie lantas saja berubah menjadi merah. Tanti yang loko sangat licik dan mengancam kawanku. Jawabnya. Maka itu aku tidak bisa berbuat lain daripada menangkap pangcu mereka. Sinona tersenyum. Menunggang seorang pangcu agak keterlaluan. Katanya. Dalam perjalanan dari tiangan aku sudah mendengar bahwa kau Chu dari Bengkau adalah satu iblis kecil. Hari ini ha, ha. Ia menjeleng-gelengkan kepalanya. Sekonyong-konyong Suhwe L. Young berteriak. Tio Bukie penjahat cabul. Lepaskan aku. Ia mau memerontak tapi tak bertenaga. Dimaki sebagai penjahat cabul di hadapan begitu banyak wanita, Bukie malu bercampur gusar. Tanpa merasa tenaga dalamnya keluar dan Suhwe L. Young berteriak-teriak kesakitan. Semua pengemis meluap darahnya. Mereka gusar bercampur malu. Mereka malu karena pangcu mereka memperlihatkan kelemahan di hadapan orang luar. Jangankan seorang pangcu sedang seorang anggota K. Pang yang biasa pun tak akan berteriak-teriak kesakitan di hadapan lawan. Tio Bukie. Kata Tan Yeo L. Young. Lepaskan Su pangcu. Sehabis berkata begitu tanpa menunggu jawaban ia memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Ia manusia licik, tapi ia tahu Bukie tak akan menarik keuntungan secara licik. Benar saja Bukie segera melompat turun dari punggung Suhwe L. Young dan dengan sekali lompat ia sudah berada di samping Chie Jiak. Nona Chiu baru saja tersadar, kedua matanya tertutup. Dengan rasa kasihan Bukie lalu mendukungnya dan mendudukannya di sebuah kursi batu di ruangan itu. Sementara itu sambil merangkap kedua tangannya Tan Yeo L. Young berkata kepada si Nona baju kuning. Pelajaran apakah yang Nona mau berikan kepada kami? Bolehkan kami mendapat tahu si dan nama Nona yang mulia? Sambil mengajukan pertanyaan yang sopan santun itu, dia mengasah otaknya. Si baju kuning sudah cukup dewasa, tapi ia masih mengenakan pakaian seorang gadis. Para pengiringnya dan kera kedatangannya mengunjuk bahwa ia bukan sembelarangan orang. Tapi siapakah dia? Si gadis cilik yang bermuka jelek juga merupakan sebuah teka-teki. Dia memegang tongkat Tah Kau Pang, tongkat pemukul anjing, dan Tah Kau Pang adalah tanda kepercayaan atau tanda kekuasaan seorang Pangcu Partai Kepang. Kera bagaimana tongkat itu bisa berada dalam tangan si muka jelek? Inilah pertanyaan dua yang berkelebat di otak Tan Yeo L. Young. Di mana adanya Hun Goan Pek, Kolek Chiyo Sen Kun? Tanya si baju kuning dengan suara dingin. Suruh dia keluar untuk menemui aku. Bukie terkesiap. Tan Yeo L. Young berubah paras mukanya. Tapi perubahan itu hanya untuk sejenak. Di lain detik ia menjawab dengan tenang. Hun Goan Pek, Kolek Chiyo Sen Kun? Dia adalah guru Kim Mo Seong Chiyo Sun. Pertanyaan Nona seharusnya diajukan kepada Kau Chu dari Bengkau. Siapa tuan? Tanya si Nona aku si Tan, nama ku Yeo L. Young, tiang lo o delapan karung dari Kepang. Sambil menuding Suhwe L. Young, si baju kuning bertanya pula. Siapa manusia itu? Macamnya begitu keren, kenapa dia begitu tolol? Dipijit sedikit saja sudah berteriak-teriak. Tak kepala ngerasa malunya para tokoh pengemis. Sebagian di antara mereka memang memandang rendah kepada Suhwe L. Young. Ia adalah Suhwang Chu dari partai kami. Jawatan Yeo L. Young. Beliau habis sembuh dari penyakit dan badannya masih sangat lemah. Nona, sebagai tamu dari tempat jauh, sedapat mungkin aku akan memperlakukankah secara sopan. Tapi jika kau masih mengeluarkan omongan yang tidak-tidak, kami takkan merasa segan-segan untuk bertindak terhadapmu, si Nona tidak menghiraukan ancaman itu. Ia berpaling kepada seorang berbaju hitam dan berkata, Siaw Cui, pulangkan suratnya. Si baju hitam mengangguk, merogoh saku dan mengeluarkan sepucuk surat. Buk Yee yang bermata jeli lantas saja lihat huruf-huruf yang bertuliskan di atas amplop yang berbunyi sebagai berikut. Dipersembahkan kepada Hanto Ayah Santong pribadi dari Bengkau. Di sebelah bawahnya terdapat huruf-huruf yang lebih kecil. Dari Suh dari Kepang. Begitu melihat surat itu, darah Chiang Pangliong tahu menidih. Perempuan Hinadina. Cacinya. Kalau begitu kaulah penjuri surat. Ia mengangkat tongkatnya dan bersiap untuk menerjang. Siaw Cui tertawa geli. Kau tua bangka tolol. Ia balas mencaci. Surat saja kau tak mampu jaga. Apa kau tak malu? Seraya ia berkata lantas saja terbang ke arah Chiang Pangliong tahu. Jarak antara mereka kurang lebih tiga tombak. Bahwa si baju hitam bisa melemparkan sepucuk surat yang begitu enteng pada jarak tiga tombak merupakan bukti bahwa dia memiliki tenaga dalam yang sangat kuat. Chiang Pangliong tahu mengangkat tangannya untuk menyambuti. Di luar dugaan, pada jarak tiga kaki, surat ini mendadak memblok ke kiri dan jatuh di lantai. Chiang Pangliong tahu kaget dan lalu membungkuk untuk menjemputnya. Sekonyong-konyong bukti mengibaskan tangannya dan mengirim tenaga angin, sehingga surat itu terbang ke atas. Hampir berbareng, ia mengerahkan kian kun tai lo i e sin kang, sehingga di lain detik surat itu sudah berada di dalam tangannya. Semua pengemis pucat mukanya. Mereka yang tak tahu sebab musababnya menduga bahwa bukti memiliki ilmu gaib. Sebagai hasil mengintainya, bukye sudah mengetahui bahwa Chiang Pangliong tahu telah diperintahkan oleh suhwe e hon santong yang mau dipaksa supaya menakluk kepada kei pang, dengan menggunakan hon lim jie sebagai tunggangan. Kini, dengan mendengar pembicaraan antara Chiang Pangliong tahu dan Xiao Cui, ia tahu bahwa di tengah jalan, nona-nona baju putih hitam itu telah mempermainkan dan mencuri surat si pengemis tua yang terpaksa pulang ke Louliong sebelum dapat menunaikan tugasnya. Waktu suratnya tercuri, si pengemis ternyata tak tahu siapa yang mencurinya, sehingga dengan demikian dapatlah dibayangkan kelihayanya nona dua itu, yang dipimpin si baju kuning. Mengingat itu, diam-diam bukye merasa berterima kasih terhadap si baju kuning. Sementara itu, sambil tersenyuh si baju kuning berkata, Hal Santong mengangkat senjata di daerah Hawaii untuk mengusir tatko dari negara kita. Di sepanjang jalan ku dengar dia seorang gagah budiman yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat jelata. Maka itu, sangatlah tak bisa jadi, bahwa dia akan mau mengkhianati Bengkau dan menekuk lutut kepada kei pang, sebab putranya ditahan oleh kei pang. Tio kau cu, pulangkanlah surat itu. Andai kata surat itu benar-benar jatuh ke tangan honto ayah, akibatnya yang buruk hanya dirasakan oleh kei pang sendiri. Aku sudah mencuri surat itu karena melihat ketololan liong tau to aku dan juga karena di dalam kei pang terdapat suatu soal besar yang memerlukan kedatangan di tempat ini. Terima kasih atas bantuan Toa Chie. Kata Bukie sambil merangkap kedua tangannya. Terimalah hormatnya Bukie. Sinona membalas hormat. Tio kau cu, tak usah kau memakai banyak peradatan. Katanya sambil tersenyum. Bukie mengibaskan tangan kanannya dan surat itu lantas saja terbang ke arah Chiang Pangliong tau. Sesudah itu, diam-diam ia mengirim emkin, tenaga gelap atau tenaga yang dikirim dari jarak jauh, yang biarpun dikirim belakangan, tiba terlebih dulu, kira-kira dua kaki di sebelah depan surat tersebut. Demikianlah, pada saat Chiang Pangliong tau mengangsurkan tangannya untuk menyambut surat itu, tiba-tiba ia didorong dengan semacam tenaga yang tidak kelihatan, sehingga mau tak mau, ia terhuyung tiga langkah ke belakang hampir-hampir ia jatuh terguling di lantai. Sedetik kemudian surat itu jatuh di lantai. Si tua kaget tercampur gusar. Sambil membungkuk dan menjemput surat itu, ia berteriak. Perempuan binatang mana yang menyerang dengan anak panah gelap? Ia mencaci begitu sebab menduga dirinya diserang dengan senjata rahasia luar biasa oleh salah seorang wanita tersebut. Si baju kuning menggeleng-gelengkan kepalanya. Sungguh cuma-cuma kau menjadi salah seorang tokoh Kepang. Katanya dengan suara menyesal. Kau bahkan tak tahu pukulan Hek Soapahgu dari Tio Kauju, Hek Soapahgu memukul kerbau dari tempat yang terlaling gunung. Para pengemis terkejut. Mereka sudah dengar bahwa dalam rimba persilatan terdapat semacam ilmu yang bisa merobohkan musuh dari jarak jauh, tapi belum pernah menyaksikan dengan mati sendiri. Di luar dugaan, hari ini mereka membuktikan kebenaran cerita itu. Orang pintar sering melakukan perbuatan tolol karena kepintarannya itu. Kata pula si baju kuning. Dunia memang begitu. Kamu merasa bahwa dengan menawan Hong Lam Jie, kamu akan bisa memaksakan takluknya Han Santong. Hari itu, sebab beberapa kali menemui rintangan kau sudah mengambil jalanan kecil untuk menyikir dari segala ganggugan. Tapi kau tidak tahu, bahwa andai kata surat itu bisa didengar oleh Han Santong, bagi Kepang sedikit pun tidak ada fadahnya. Kepang, mendengar perkataan si Nona, mendadak Tan Yol yang ingat sesuatu. Buru-buru ia mengambil surat itu dari tangan Chiang Pang Leong Tau. Amplop surat kelihatannya masih utuh. Ia lalu merobek amplop, mengeluarkan suratnya dan lalu membacanya. Begitu membaca, paras mukanya berubah pucat. Mengapa? Sebab surat itu yang semula isinya untuk memaksakan menakluknya Han Santong kepada Kepang, sekarang berubah menjadi surat minta menakluknya Kepang kepada Bengkau. Surat itu penuh dengan perkataan-perkataan merendahkan diri, memohon-mohon supaya Bengkau sudi menerima menakluknya Kepang. Si baju kuning tertawa dingin. Benar, katanya. Surat itu telah aku baka, tetapi bukan aku yang mengubahnya. Sesudah membaca ku tahu, bahwa Chiang Pang Leong Tau telah dikerjai oleh seorang yang berkepandaian tinggi. Dengan mengingat, bahwa leluhurku mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Kepang, aku sudah curi surat itu, supaya Pang yang terbesar dalam dunia tak usah mendapat malu yang sedemikian hebat. Coba kau pikir. Kalau surat itu diserahkan oleh Chiang Pang Leong Tau kepada Han Santong, apakah Kepang masih ada muka untuk berdiri lebih lama lagi dalam dunia Kang Ou? Dengan bergantian Cho An Kang dan Chi Ye Ho A Tiang Lo O, Chi Yang Pun dan Chi Yang Pang Leong Tau membaca surat itu. Seperti Tan Ye O El Yang paras muka mereka segera berubah pucat. Mereka malu bercampur gusar. Memang benar, andai kata surat takluk itu dicoba Han Santong habislah nama Kepang. Segenap murid Kepang tak akan bisa berdiri lagi di muka bumi. Ditinjau dari sudut ini, dengan mencuri surat itu, si baju kuning sudah berbuat kebaikan terhadap partai pengemis. Tapi siapakah yang sudah main gila, yang sudah mengubah surat itu? Seluruh ruangan berubah sunyi. Tiba-tiba si Yau Cui tertawa. Kalian ingin tahu siapa yang menukar surat itu bukan? Tanyanya. Semua pengemis lantas saja memperlihatkan paras muka yang tidak sabaran. Ciyang Pangliong Tau, bukalah jubah luarmu. Kata pula si Yau Cui. Ciyang Pangliong Tau seorang yang beradat polos dan berangasan. Tanpa membuka kancing ia menarik jubahnya. Berat. Semua kancing putus. Nah sekarang bagaimana? Bentaknya sambil melontarkan jubahnya di lantai. Tiba-tiba para pengemis di belakangnya mengeluarkan teriakan ih, seperti juga mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada apa? Tanya Ciyang Pangliong Tau sambil memutar tubuh. Enam tujuh orang menuding ke arah punggungnya. Dengan tidak sabar ia merobek baju dalamnya, sehingga terlihatlah daging dan otot-otot badannya yang menonjol keluar. Ia mengawasi baju dalamnya. Ternyata di bagian punggung baju itu terlukis sebuah gambar kelelawar hijau dengan warna menakutkan, mulut berlepotan warna merah darah dan sepasang sayap yang sangat besar, itulah gambar kelelawar pengisap darah. Ceng Ek Hok Ong Wia Itsyau. Seru Coan Kang dan Cie Hoa Tiang Loko dengan berbareng. Dahulu Wia Itsyau jarang datang di Tiang Goan dan namanya tidak begitu dikenal. Selama waktu-waktu belakangan ia berkelana di dunia Kang O dengan saban-saban memperlihatkan kepandainya, sehingga namanya termasyur, bahkan lebih cemerlang daripada Pahdiye Engong Intian Cheng. Melihat gambar itu bukan main girangnya Bukie. Di lain pihak dengan kegusaran yang meluap-luap, Chiang Pangliong Tau menimpuk Bukie dengan baju dalamnya itu sambil mencaci. Bagus! Kalau begitu lho Ohu telah dipermainkan oleh kawanan siluman dari agamamu. Bukie mengibaskan tangan bajunya dan baju dalam itu lantas saja terapung ke atas dan akhirnya menyangkut cabang tertinggi dari sebuah pohon beng. Tan Iye Oeli yang mulai bingung. Ia merasa bahwa jalan paling baik ialah coba menyampingkan urusan surat itu. Maka itu, ia lantas menanyasi baju kuning. Apakah kami boleh mendapat tahu si dan nama Nona yang mulia? Hubungan apakah yang dipunyai Nona dengan kami semua? Dengan kamu. Menegasi Nona dengan suara dingin. Aku hanya mempunyai sedikit hubungan dengan tongkat Tahkawupang ini. Semua pengemis tahu bahwa Tahkawupang adalah tongkat tanda kekuasaan dari seorang pangcu dan mereka adalah sungguh tak mengerti mengapa tongkat itu bisa berada di tangan orang lain. Semua metu ditujukan kepada Suhwe Elyong yang mukanya pucat pasi dan kelihatannya bingung sekali. Pangcu, apakah Tahkawupang yang dipegang oleh wanita itu tulen atau palsu? Tanya Chauan Kang Tiang Lo. Aku-aku kukira palsu. Jawabnya. Baiklah. Kata si baju kuning. Sekarang keluarkan yang tulen, supaya bisa dibandingkan. Tahkawupang adalah mustika dari partai kami. Kata Suhwe Elyong. Tak dapat aku memperlihatkannya kepada sembarang orang. Lagipula aku sekarang tidak membawa tongkat itu, sebab khawatir hilang. Para pengemis merasa bahwa alasan itu tak masuk akal. Kira bagaimana seorang pangcu bisa tak membawa Tahkawupang sebab takut tongkat itu hilang? Sekonyong-konyong si gadis cilik mengangkat tongkat itu tinggi dan berkata dengan suara nyaring. Para Tiang Lo. Para murid Kaipang lihatlah Tahkawupang adalah mustika partai kita yang sudah turun-temurun. Mana bisa tongkat ini palsu? Mendengar si cilik menggunakan istilah partai kita, semua orang merasa heran. Mereka meneliti tongkat itu yang mengkilap bagaikan giyok dan keras melebih besi. Tak usah disangsikan lagi, tongkat itu adalah Tahkawupang yang tulen. Semua pengemis saling mengawasi. Mereka tak dapat menangkap apa itu artinya semua. Si baju kuning tersenyum tawar dan berkata dengan suara tawar pula. Ku dengar pangcu dari Kaipang memiliki dua rupa ilmu yang sangat istimewa, yaitu Hon Leong Sip Peciang dan Tahkawupang Hoat. Xiao Hong, cobalah kau meminta pelajaran Hon Leong Sip Peciang dari Chuan Kang Tiang Lo. Xiao Leng, sesudah Xiao Hong Chie Chie memperoleh kemenangan, kau boleh minta pelajaran Tahkawupang Hoat dari Supang Chu. Dua wanita yang memegang seruling lantas saja melompat keluar dan berdiri di kiri kanan. Nona. Bentak Tan Yeo Eliang dengan suara gusar. Bahwa kau tak sudi memberitahukan si dan namamu saja, kau sudah tidak memandang sebelah metu kepada kami semua. Sekarang bahkan kau menyuruh kedua pelayanmu untuk menantang pemimpin kami. Di dalam dunia Kang O, mana ada kekurang ajaran yang seperti itu? Supang Chu biarlah Teo Chu yang bereskan kedua pelayan itu dan kemudian Teo Chu akan menjajal kepandainya perempuan yang sudah menghina partai kita. Baiklah, kata Su Hue E. Leong. Tan Yeo Eliang segera menghunus pedang dan maju ke tengah ruangan. Nonaku menyuruh aku meminta pelajaran dalam ilmu Heng Leong Sipet Chiang. Kata Xiao Hong. Apa kau mahir dalam ilmu itu? Apa Heng Leong Sipet Chiang menggunakan pedang? Supang Chu seorang yang berkedudukan sangat tinggi dan bukan lawan sebangsa pelayan. Kata Tan Yeo Eliang dengan suara menghina. Juga tak mungkin seorang pelayan memiliki Heng Leong Sipet Chiang. Sudahlah. Terimalah kebinasaanmu di bawah pedangku. Teo kau Chu, kata si baju kuning kepada Bukie. Bolehkah ku minta bantuanmu? Tentu saja. Jawabnya. Ku minta kau lemparkan manusia sitan itu dan bekuk penipu itu yang menyamar sebagai Supang Chu. Kata pula si Nona. Tadi, waktu menawan Su Wei Eliang, Bukie sudah bercuriga, sebab orang itu ternyata tak punya kepandayan tinggi yang sesuai kedudukannya. Kecurigaannya jadi makin lebih besar karena melihat orang itu tak punya pendirian dan selalu menurut perkataan Tan Yeo Eliang. Maka itu, begitu mendengar perkataan si baju kuning yang menamakan orang itu sebagai penipu yang menyamar sebagai Supang Chu, ia tidak bersangsi lagi. Ia mengangguk dan lalu melompat ke arah Su Wei Eliang. Su Wei Eliang meninju dengan pukulan Tiong Tian Pau. Bukie tertawa terbahak-bahak. Apa ini Heng Eliang si Pat Chiang? Teriaknya seraya mencengkeram baju di dada Su Wei Eliang yang lalu diangkat tinggi-tinggi. Tan Yeo Eliang tahu bahwa ia bukan tandingan Bukie. Tanpa mengeluarkan sepatah kata ia mundur dan menghilang di antara para pengemis. Sekonyong-konyong si Nona Cilik menangis keras. Ia menubruk dan mencengkeram baju Su Wei Eliang, dan bagaikan kalap memukulnya berulang-ulang. Binatang! Teriaknya. Kau sudah membinasakan ayahku. Kau membunuh ayahku. Aku akan cincang badanmu. Ia menjamret rambut Su Wei Eliang dan rambut itu terlepas dan terlihatlah kepala yang gundul. Rambut palsu. Dengan punggung ditekan Bukie, orang itu tidak berdaya. Si Nona Cilik terus memukul. Beberapa tinju menimpa hidungnya, tapi hidung itu tidak mengeluarkan darah. Hidungnya juga hidung palsu. Para pengemis lantas saja berteriak-teriak. Siapa kau? Tanya yang satu. Binatang! Mengapa kau berani menyamar sebagai Su Pangju? Caci yang lain. Di mana Su Pangju? Dan sebagainya. Sambil tersenyum Bukie mengangkat tubuh orang itu tinggi-tinggi yang kemudian dibanting ke lantai. Dia berteriak kesakitan dan tidak bisa bangun lagi. Ia merasa bahwa urusan itu adalah urusan pribadi Kei Pang yang harus diselesaikan oleh orang-orang Kei Pang sendiri. Si Yang Pangliong Tau yang berangasan lantas saja mengirim tinju delapan gaplokan ke pipi si penipu yang lantas saja menjadi bengkak. Bukan aku. Ia sesambat. Aku-aku diperintah oleh Tantan Tiang Loo. Cie Hoa Tiang Loo terkejut. Mana Tan Yeo Eliang? Tanyanya. Tapi Tan Yeo Eliang tak kelihatan mata hidungnya. Begitu dia lihat gelagat jelek. Begitu dia kabur. Kejar. Bentak Cie Hoa Tiang Loo. Beberapa murid tujuh karung lantas saja mengiakan dan berlari-lari keluar dari gedung itu untuk mencari manusia yang kabur itu. Bangsat. Caci Cie Yang Pangliong Tau. Sungguh penasaran aku mesti berlutut di hadapanmu dan memanggil kau sebagai Su Pangcu. Ia mengangkat tangannya dan mau menggapelok lagi. Pang Heng Te E. Tahan. Cegah Cie Hoa Tiang Loo. Kalau dia mati, kita sukar mencari keterangan. Ia memutar badan dan berkata kepada si baju kuning sambil merangkap kedua tangannya. Kalau tak mendapat petunjuk Kowunio, sampai sekarang kami masih dikelabui oleh manusia itu. Bolehkah kami mendapat Tau Si dan nama Kowunio yang harum? Seluruh Kaipang sangat berhutang budi kepada Kowunio. Si Nona tertawa-tawar dan berkata, Aku sudah biasa hidup di gunung dan tak pernah berhubungan dengan dunia luar. Aku sendiri sudah lupa Si dan namaku. Tapi apakah benar-benar di antara kalian tiada yang mengenali adik ini? Semua pengemis lantas saja mengawasi si gadis cilik. Tiba-tiba Coan Keng Tiang Loo maju beberapa tindak dan berkata dengan suara parau. Dia-dia seperti Su Pangcu Hu Jin, apa-apa. Benar. Kata si baju kuning. Dia Su Hang Sok, puteri tunggal dari Su Hue Elyong Pangcu. Waktu menghadapi kebinasaan Su Pangcu telah memerintahkan murid kepalanya, Ong Xiao Tian untuk membawa lari anak itu dan Tah Kow Pang mencari aku supaya di kemudian hari sakit hatinya bisa dibalas. Hanya sayang sebab terluka berat dalam pertempuran, jiwa Ong Xiao Tian tak dapat ditolong. Tapi ia sedikitnya sudah bisa mengantarkan Hang Sok kepada aku. Kow Kow Niu, kata Coan Keng Tiang Loo suara terputus-putus. Kau kata Su Pangcu sudah meninggal dunia. Bagaimana matinya Su Pangcu pada 20 tahun lebih yang lalu, karena tenaga dalamnya tidak mencukupi dalam latihan Heng Leong Sip Han Chiang, badan Su Hue Elyong lumpuh separoh dan tidak bisa menggerakkan kedua lengannya. Dengan mengajak istrinya, ia pergi ke gunung-gunung untuk mencari obat dan menyerahkan urusan Kew Pang kepada Coan Keng dan Chi Yeho A Tiang Loo, Chi Yang Pun dan Chi Yang Pang Leong Tau. Karena kekurangan seorang pemimpin yang pandai dan keempat tetua itu hanya mengurus bidang masing-masing dan tidak bekerja sesama keras, maka kian lama Kew Pang yang besar jadi kian lemah. Waktu Pangcu palsu mendadak muncul, murid-murid yang berusia muda tentu saja tidak mengenalnya, sedang para tetua juga kena dikelabui sebab mereka sudah berpisahan selama bertahun-tahun dan muka si penipu memang sangat mirip dengan muka Su Pangcu. Si baju kuning menghela nafas dan berkata dengan suara perlahan, Su Pangcu binasa dalam tangan Hun Goan Pek Klek Chiu Seng Kun. Hah! Bukie mengeluarkan seruan tertahan. Dalam pertempuran di Kong Beng Teng, dengan metu sendiri ia menyaksikan bagaimana Seng Kun dipukul mati oleh pamannya. Maka itu, ia lantas saja bertanya. Kow Nio, lagi kapan Su Pangcu dibinasakan? Tahun yang lalu, tanggal 6 bulan 10. Jawabnya, sampai sekarang sudah 2 bulan lebih. Heran sungguh. Kata pula Bukie. Ker bagaimana kau ni mau tahu bahwa yang turunkan tangan jahat adalah Bang Satseng Kun? Ong Siaw Tian yang memberitahukan kepada ku. Jawabnya, Ong Siaw Tian mengatakan, bahwa Su Pangcu telah beradu tangan 12 kali dengan seorang kakek. Kakek ini muntah darah dan lari. Su Pangcu pun mendapat luka di dalam dan ia tahu lukanya tak dapat disembuhkan lagi. Ia menduga, bahwa 3 hari kemudian, sesudah sembuh, si kakek akan menyaturni lagi. Maka itu ia segera memberi pesanan terakhir kepada Ong Siaw Tian dan memberitahukan, bahwa musuh itu adalah Hugo An Pek Klek Tiu Seng Kun. Pada waktu itu lumpuhnya Su Pangcu sudah hampir sembuh. Ia memiliki 12 pukulan dari Hang Leong Sip Peciang dan di dalam dunia, ia sudah jarang tandingan. Dalam pertempuran melawan Seng Kun, ia sudah menggunakan ke-12 pukulan itu dan sesudah itu, ia tidak bisa menyelamatkan diri lagi dari tangan jahatnya musuh. Mendengar itu Su Hang Sik menangis lagi. Dengan paras muka berdukacoan Kang Ti Yang Leong mengeluarkan sapu tangannya yang kotor dan menyusut air metesi nona. Siaw Sumo Ai. Katanya, sakit hati Pangcu adalah sakit hati berlaksa murid Kepang. Kami akan membekuk Seng Kun dan mencincang badannya jadi laksaan potong. Kami pasti akan membalas sakit hati mendiang ayahmu. Tapi dimanakah adanya ibumu? Ibu sedang berobat ke rumah Yo Chi Ye Chi. Jawabnya sambil mengunjuk si baju kuning. Sekarang baru orang tahu bahwa gadis itu seorang siu. Su Hujan juga kena dipukul Seng Kun dan mendapat luka yang sangat berat. Kata si baju kuning sambil menghela nafas. Ia datang di rumahku sesudah melalui perjalanan jauh dan sampai kini ia belum tersadar dari pingsannya. Apa ia masih bisa ditolong sukar dikatakan? Tapi apa dosanya Pangcu, sehingga binatang Seng Kun sudah menurunkan tangan jahatnya? Tanya Cie Ho Ati yang loko dengan suara penasaran. Sakit hati apa sudah terjadi di antara mereka? Menurut perasaan Su Pangcu, ia sama sekali belum pernah mengenal Seng Kun. Menerangkan si baju kuning. Sama sekali tidak ada soal sakit hati. Sampai pada detik terakhir, Su Pangcu juga tak tahu sebab musababnya. Menurut dugaan Su Pangcu, mungkin sekali ada orang Kepang yang berbuat suatu kesalahan dan Seng Kun mencari Su Pangcu untuk membalas sakit hati. Cie Ho Ati menundukan kepalanya. Sesudah berpikir beberapa saat, ia berkata pula. Untuk menyingkirkan diri dari kejaran Cie Sun, selama beberapa puluh tahun Seng Kun tidak pernah muncul dalam dunia Kang Ou. Mana bisa jadi murid Kepang kebentrok dengan dia? Dalam hal ini mungkin terselip salah mengerti yang sangat hebat. Cie Yang Pun Liong Tau yang sedari tadi tak pernah mengeluarkan sepatah kata, tiba dua mengambil sebatang golok bengkok dan menandalkan senjata itu di lehernya si penipu. Binatang. Bentaknya. Siapa namamu? Mengapa kau menyamar sebagai Su Pangcu? Lekas mengaku. Kalau kau berdusta huhuh ia mengangkat goloknya dan menyabet sebuah kursi yang lantas saja terbelah dua. Dengan badan bergemetaran, si gundul berkata, Aku-aku si Yaujin le tau goan laungau, laungau, si kura-kura kepala buduk, salah seorang taubak, kepala kelompok, perampok dari kawanan perampok di Lonsa Kang, kota Kekohan, Provinsi Soase. Apa mau, waktu merampok, si Yaujin bertemu dengan Tanto Aya dan guru Tanto Aya menendang si Yaujin sehingga roboh dan selagi Tanto Aya mengangkat pedangnya, si Yaujin meminta ampun. Setelah mengawasi si Yaujin, tiba dua Tanto Aya berkata, Suhu, romen bangsat kecil ini mirip orang yang kita temui kemarin dulu. Gurunya mengjeleng-gelengkan kepala dan berkata, Huhuhuh lain, tidak sama. Usianya tak cocok, hidungnya terlalu kecil, kepalanya gundul. Tanto Aya tertawa dan berkata, Suhu jangan khawatir, Teo Chu mempunyai daya untuk mengubah itu semua. Tanto Aya lalu mengajak si Yaujin ke sebuah rumah penginapan di Kekohan. Ia menggunakan seko untuk meninggikan hidung si Yaujin dan memberi rambut palsu sehingga si Yaujin beroman seperti sekarang. Para loya, andai kata si Yaujin punya nyali sebesar langit, si Yaujin takkan berani mempermalukan para loya. Si Yaujin sudah melakukan ini semua karena diperintah oleh Tanto Aya. Jiwa anjing si Yaujin berada dalam tangannya. Si Yaujin tidak berani tidak menurut. Si Yaujin mempunyai seorang ibu sudah berusia 80 tahun. Si Yaujin mohon para loya sudi mengampuni jiwa anjing Si Yaujin. Sehabis berkata begitu, sambil berlutut ia manggut-manggutkan kepalanya. Cie Hoa Tiang loko mengerutkan alisnya. Tan Iye Oeli yang murid Si Yaulim Pei dan gurunya pendeta Si Yaulim Siye. Katanya, apa dia mempunyai guru? Pertanyaan itu menyadarkan bu Kie. Benar. Ia menyambungi. Sengkun adalah gurunya. Ia lalu memberitahu bahwa dengan menggunakan nama Goantin, Sengkun masuk ke Si Yaulim Siye dan berguru kepada pendeta Suci Kongkian. Selanjutnya ia menceritakan kira bagaimana di waktu kecil ia pernah dicelakakan oleh Goantin di dalam kuil Si Yaulim Siye. Kira bagaimana Goantin turut menyerang Kongbengteng dan akhirnya binasa dalam tangan pamannya, In Yaong. Ia menambahkan bahwa memang benar mayat Goantin sekonyong-konyong hilang. Kalau begitu, kita boleh tak usah bersangsi lagi, bahwa di waktu itu Sengkun pura-pura mati dan kemudian kabur. Kata Cie Hoa Tiang Lo-o. Tapi penjahat yang paling besar dan yang paling jadi dalangnya adalah Bangsatan Yeo Eliang. Kata Choan Kang Tiang Lo-o. Mereka berdua, guru dan murid, mempunyai angan-angan untuk meraja di kolong langit. Mereka membunuh Su Pangcu, menyuruh buaya kecil ini menyamar sebagai Pangcu, coba mempengaruhi Bengkau, berusaha untuk menguasai Syao Ling, Butong dan Godbi Yee Pei. Huh, huh. Angan-angan mereka benar-benar tak kecil eeha mana Song Cheng Su. Ternyata pada waktu perhatian semua orang ditujukan kepada Pangcu Tetiron, Si Baju Kuning dan Su Hangsek, diam-diam Song Cheng Su turut menghilang. Sesudah rahasia kejahatan Tan Yeo Eliang terbuka, sambil menyujasi baju kuning, Choan Kang Tiang Lo-o berkata. Kou Nio telah membuang budi yang sangat besar kepada Kei Pang dan kami tak tahu kera bagaimana untuk membalasnya. Sinona tertawa-tawar. Orang tuaku punya hubungan erat dengan Pangcu yang dulu. Katanya. Bantuan yang tiada artinya ini tidak berharga untuk disebut-sebut. Aku hanya mengharap kalian suka merawat baik-baik adik Su ini.